musik 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 selamat menikmati rutin dan terjadwal oke ayo langsung kita cek jadi dari pintu masuk ini ada apa aja nih mas kita yang paling mudah ditanam ya ini udah cabai rawit dan yang caplak kemudian yang rawit sebelah sana itu strawberry kemudian pare yang baru saja habis selesai dipanem ini lokasinya dimana sih mas alamat lengkapnya alamat lengkapnya di Bujo Basuki 1 Menteri Muru Jawa Lampung Tengah udah di cari jadi kita disini kalau masyarakat disini apa yang bisa dilihat mungkin ada pelajaran-pelajaran apa yang bisa dilihat jadi saya selaku pendamping kebetulan juga dosen dari Musa Semua Madihan itu awalnya membawa mahasiswa KKN kesini untuk menjelaskan bagaimana sih potensi-potensi yang dimiliki oleh kampung Bujo Basuki salah satunya yang kami potret karena ini berada di pelokasi yang sangat strategis untuk perkebunan sayur kemudian kami mengumpulkan ibu-ibu yang bersedia mengikuti berkumpul bersama untuk membuat sebuah KWT awalnya hanya sekitar 15-an orang berkumpul kemudian kami dirikan KWT-nya setelah itu mulai berdiri karena belum tahu langkah-langkahnya kemudian kami banyak belajar dari kepala ketua KWT Selampung Tengah Suparti kemudian kami bergerak, mulai bergerak mulai menanam pertama kali menanam adalah loncang begitu panen pertama itu langsung merasakan hasilnya tapi karena organisasi yang masih baru belum matang ya jadi banyak yang mundur banyak yang pesimis nah kami banyak melakukan seperti banding atau kami ajak jalan-jalan ke KWT-KWT yang sukses kemudian mereka mulai bergerak lagi mencoba melakukan penanaman-penanaman baru misalnya pokcoy semacamnya yang sebagainya belum tahu pokkoy itu apa semacam itu kemudian kami oke namanya sudah dikanding ke tempat yang lain bahwa pokcoy kemudian selada itu ada harga jualnya dan memang karena orientasinya ini sangat didusun jadi orientasinya paling yang ditahun itu kankung, kacang, semacam itu kalau yang pokcoy, kemudian selada itu banyak dijual di area kota misalnya di metro ini ada kangkung juga mas ya ya ini kangkung paling standar 20 hari panen 20 hari panen ya kita juga sudah mulai menerapkan sprinkle tradisional ya ini sprinkle alat sprinkle untuk menyiram tinggal dibuka parkeran dia putar sendiri nanti menyiram sendiri oh gitu ya ini kolam ini kolam apa ini kolam lewe kita sedang menerapkan sistem akwaponik jadi tanaman yang ada disini itu tidak menggunakan pupuk sama sekali hanya menggunakan sisa makan dan kotoran dari lele ini kalau produktifitasnya kekendrumahnya lebih efektif ini kemudian dia umurnya lebih pendek untuk bisa sampai dengan panen kalau misalnya kangkung ini 20 hari tradisional untuk panen ini bisa 17 hari atau 15 hari ini sudah berapa kali panen ini baru saja kita sudah melakukan percontohan ada satu yang sudah dari pemudasinya yang sudah berhasil ini baru satu kali panas ini baru usia 10 hari usia berapa ini? 10 hari 10 hari sudah besar ini ya ini panennya kira-kira berapa bulan bisa dipanen lelenya kalau lelenya ini kan kurang lebih 1-2 bulan tapi lele ini hanya sebagai fungsinya untuk mengari dari tebun hidroponik hidroponik ini memang standar tidak dibikin yang pola kebar padat dimaksimalkan untuk penairan nah ini ada panen-panen apa nih gantung-gantung ini pare yang pare belut pare belut ya ngasih terus ngasih ke tempat itu selama kami berdiri sudah mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah esat dari dua orang berdiri dan mendapatkan bantuan salah satunya rumah komputer jadi ini lokasi tempat apa ini ini namanya rumah pembibitan kita membuat menerapkan pembitan dengan meminimalisir tingkat mortalitas atau kematian dari bibit sendiri jadi menggunakan pelindung-pelindung yang standar rumah dayi jadi dia lebih cepat tingkat kematiannya rendah tingkat kematiannya rendah jadi ketika ditanam pun dia langsung ketika nanti ditindah tanam juga produktifitasnya lebih tinggi ada yang menanam hanya di hamparan kemudian tingkat kematiannya pasti lebih tinggi disini semua terlindung dan ini semua bantuan dari pemerintah kagupaten nah ini apa kalau untuk bibitnya dari mana terus kemudian pupuknya kita dari mana ini nah kalau pupuk kita masih mengandalkan organik mas jadi kalau dibitan ini pupuk organik pupuk kandang kebetulan kanan kiri kita ini semua peternak kambing sapi jadi semuanya masih bisa dilihat oh benar ya pupuk kandang gitu ya pupuk kandang jadi macam-macam kalau misalnya jenis ledri karena kita mengejar konsep penjualan jadi untuk pembibitannya itu model di split kita tekan pecah-pecah dari satu pot bisa menjadi 5-7 pembibitan jadi split pancang pancang jadi akan tumbuh lebat dalam waktu 2 bulan setiap jual satu pot ini antara 25-30 bisa dijelasin yang tadi kita katanya akan mengembangkan apa di 2021 tadi di 2021 kita akan mengembangkan taman edukasi yang sudah mendapatkan respon dari TKTK terdekat dan yang belajar khususnya di rumah bibit ini bagaimana cara menanam secara efeksi dari mulai bibit yang biji kemudian sampai tinggi semacam ini nanti per sektor ada yang menanam kemudian dari bibit ini dipindahkan ke polybag yang kecil dari buang kecil nanti pindahkan yang besar dan itu sudah mendapatkan respon dari TKRG juga sudah direstui oleh dinas-dinas terkait jadi nanti bakal banyak kita kunjungan-kunjungan dari pelajar-pelajar dari DEMON pelajar anak-anak kecil biar punya sense untuk tetap bersocok tanam semacam itu karena bagaimana kita juga dari negeri yang berharis dan cukup mudah untuk menanam semacam mudah jadi pesan mungkin atau untuk mungkin ibu-ibu yang ingin belajar begitu ya untuk ibu-ibu ya ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu bekerja mari berkumpul bersama membentuk KWT kemudian dari situ akan kita hasilkan bukan cuma rupiah tapi juga rasa saling memiliki sesama retangga kemudian juga bagi yang khususnya untuk perekonomian jelas itu bermanfaat sekali memberikan income yang lebih dan untuk menanam sayuran itu tidak sulit jadi tinggal membeli bibit ibaratnya kemudian kita kasih pupuk tandang kita tanam biarkan saja dikasih air sudah nanti pasti akan panen sendiri demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok KWT Lestari di Pejoba Suki salam tani salam semangat salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati